Daun Pengganti Wah, rumahnya hilang. Kita sudah ditipu oleh musang. Yang kita makan kemarin adalah daun dan lumpur. Orang zaman dulu mudah sekali ditipu ya. Masa mereka percaya kalau yang menipu mereka adalah seekor musang? Tapi itu benar-benar ada loh. Orang memang tidak banyak yang tahu. Musang itu, kalau sudah merasa terancam, dia akan mengeluarkan aura khusus untuk mengelabui lawannya. Ketika manusia terkena aura itu, maka akan berhalusinasi. Misalnya melihat hantu atau semacamnya. Hah? Yang benar? Bohong. Ah, Doraemon. Iya, iya, iya. Tapi di masa depan sudah diciptakan alat yang didasari cerita tadi. Daun Pengganti. Cukup letakkan daun ini di kepala, maka posisi mereka akan saling tertukar. Hah? Pinjam ya, pinjam. Kalau kamu yang pakai tidak bisa. Karena itu khusus untuk musang, bukan untuk manusia. Hah, alat yang membosankan. Musang kan? Oke. Satu, bukan musang. Tapi aku jadi penasaran. Oh iya, bukan cuma musang. Anjing juga bisa. Karena anjing dan musang kan masih satu keluarga. Aku coba. Aneh, kok tidak berubah ya? Memangnya itu daun apa? Lagi-lagi aku dibohongi. Kalau anjingnya sedang bahagia tidak akan bisa. Dia akan berubah kalau sedang dalam bahaya. Atau sedang merindungi dirinya sendiri. Intinya harus anjing yang tidak bahagia karena dibuang atau diterlantarkan. Oh, begitu. Kalau begitu kita harus cari anjing yang sedang menderita. Hah, anjing yang menderita? Ada sih. Aku tahu ada anjing yang benar-benar menderita. Di belakang rumahku, nama anjing itu Beso. Lesu sekali. Dia tidak pernah diajak jalan-jalan majikannya. Sepanjang hari hanya diikat terus. Malah pernah tidak dikasih makan. Karena kasihan, jadi aku kasih makan. Tapi malah Beso yang dimarahi majikannya. Tidak dikasih makan, tidak diajak main. Terus kenapa orang itu pelihara anjing? Berisik! Ya begitu itu kalau dia sedang kesal. Pasti kemarahannya selalu dilampiaskan ke Beso. Kejam! Benar-benar tidak punya hati. Daun ini apa benar-benar bisa berguna? Aku juga sebenarnya tidak tahu sih. Nah, kita lihat saja. Mambo Tuhan muda! Atlet Sonekawa melempar! Atlet Sonekawa menangkap! Ya, masuk ke rumah Kiobo! Saya enak saja masuk rumah orang! Hei! Kenapa kamu diam saja? Mambo! Coba lihat! Baru saja aku teriakin dia sudah kabur! Bertukar! Apa-apaan ini? Masa aku diikat sementara anjing itu bebas? Sembara! Nah, ini baru benar. Anjing diam di kandang, sementara aku mau pergi jalan-jalan. Aku sudah ditipu Beso! Kembali kamu Beso! Aduh, tidak bisa. Akan aku ingat ini Beso! Kamu akan segera mendapatkan balesannya! Buku! Semangat! Soneo! Sebenarnya dia itu bisa main gak sih? Kalau dia sampai gagal, kamu tidak tanggung jawab! Takut sih! Gampang! Pijerbo! Sebenarnya! Sebenarnya! Itu running home run! Aku serang! Bagus! Sekarang kita sering! Tak mau berhasil! Aku gak bisa lepas! Apa ini memang nasibku? Mungkin ini karena aku selalu kasar sama Beso. Aku sering menyakiti dia. Jangan-jangan aku akan begini seumur hidup. Lagi-lagi running home run! Sepertinya dia meluapkan kesenangannya dengan berlari ya? Iya! Bola ini? Bagus, Beso! Selanjutnya! Bola ini milikmu, Beso! Aduh, geli! Tangkap bolanya ya! Terpangkap! Hebat! Game! Menang! Sudah lama kita tak menang seperti ini! Hebat! Beso, dia pasti ingin main lagi. Tapi ternyata aku maaf. Maaf. Beso? Kira-kira dia mau apa? Sepertinya dia juga sedang bingung. Ayo! Kalau mau pukul, pukul saja! Seperti yang pernah aku lakukan selama ini! Ayo! Cepat! Berso! 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 Cukurlah Aduh, bagaimana ini bagaimana Berubah, ayo berubah, berubahlah Aku sudah bilang tidak berguna untuk manusia Ayo berubah, berubah, berubahlah, ayo berubah, berubah Ayo berubah, berubah, ayo berubah, berubah Jokbo, makan malam Lagi-lagi, anak itu keluhuran kemana sih? Menyanyi di televisi dimulai Hai, hai, ayo semuanya cepat dong Hei, ayo cepat duduk, sudah mau mulai nih Kenapa sih kamu mau ngumpulkan kami di sini? Aku punya berita yang bagus nih Oh, ini dia Kacar yang empuk Pastinya omok guling Acara musik anak-anak Jangan-jangan Anak kamu, Sunil Betul, aku bernyanyi di acara itu loh Oke, kalian jangan pergi kemana-mana dulu ya Karena di acara ini Aku tuh salah satu peserta yang lolos dari persaingan yang ketat Lagunya tentu saja Penampilan itu adalah hal yang utama kan? Dan berikutnya adalah Sunil Honigawa Semuanya jangan berisik ya Jangan berpaling, jangan berpedik Kalau bisa jangan bernakar Kalau di TV jadi kelihatan lebih bagus ya Yang nanti mau minta tantangan jangan malu-malu ya Cuma tampil begitu saja, sudah sombong Padahal itu semua cuma karena dia bisa minta langsung ke ayahnya Cuma tampil di TV seperti itu Aku mau Padahal kan mau aku makan nanti Eh, Nobita Coba dengar, masa roti melonku dihabiskan semua sama kakak? Kan sudah aku bilang Nanti aku ganti dengan yang baru Kalau kue kakak dimakan sama orang lain, kakak pasti marah kan? Nobita, kamu juga setuju kan? Apa-apaan sih? Sekarang Nobita juga ikut-ikutan seperti Dorami Doraemon Aku mau tampil di acara TV, tolong ya Tidak mau tahu Sana minta saja sama Dorami Tunggu dong, Doraemon Ya Nobita, kamu mau muncul di TV Iya Tapi itu mustahil kan? Itu gampang, bisa kok Kita sambungkan ini langsung ke TV Ayo, coba nyanyikan sebuah lagu Yang aku mau itu kan nyanyi dan tampil di acara TV Bukan menyanyi di depan TV seperti ini Sudah, coba dulu Ayo kita sekolah di sungai Ayo siapa yang mau jadi gurunya Semuanya bermain dengan bahagia Aku malu, seperti kurang kerjaan saja Nanti juga tahu Nobita Teman kamu datang, mereka banyak sekali Hei, yang barusan di TV itu Kamu tampil di acara apa? Tampil di TV Aku Kenapa dengan lagu seperti itu kamu kok bisa tampil di TV sih? Aku sudah coba ganti channelnya Tapi ternyata isinya kamu semua Ya, aku juga tidak tahu Masih bingung Kalau pakai alat yang tadi TV atau kamera bisa jadi program siaran Tapi, yang bisa nonton hanya tertangga sekitar Oh, jadi aku bisa buat acara TV sendiri? Iya Tunggu dulu Kalau kalian tampil semua di TV, lalu yang nonton siapa? Lalu bagaimana dong? Tentukan dulu jadwal tampil kalian dengan direktur Direktur? Benar, aku direkturnya Kalau giliran kalian sudah tiba, kami akan panggil ke sini Sampai saat itu silahkan tunggu ya Selamat datang di TV Nobita ya Ayo, kita buat program acaranya Kita harus membuat acara-acara yang menarik Pastinya yang paling disukai semua adalah acara musik Drama atau anime juga Siaran berita dan pendidikan juga ya Dan pasti seru kalau ada program acara memasak Kalau begitu, mula-mula berita dulu ya Aku akan menyampaikan berita Ini aku loh, kenalkan Ada yang nonton kan? Baiklah Banyak yang protes lewat telepon tuh Kamu harus belajar kanji lebih giat lagi Beritanya sudah selesai Berikutnya Inilah yang kalian tunggu-tunggu Nobita One Man Show Dengan lagu yang indah dan permainan tali temali Aku akan menyiasi hari kalian semua Mula-mula sebuah lagu Ayo kita sekolah Dia malah membela Dorami Menyebalkan sekali Kita bermain bersama-sama Acara musik buatan Nobita dan Dorami Iya Aduh, kita harus nonton ini sampai kapan sih? Doraemon, kamu juga harus keluarkan alat yang sama untuk kami Kenapa jadi harus aku? Tidak mau Tunggu-tunggu, Jayaan, tunggu Aku mengerti Bagi Doraemon itu mustahil, Kak Setelah ini, Dorami pasti akan bilang begini Kakakku itu memang payah sekali Iya kan? Siapa bilang bagiku ini mustahil Semuanya payah Selanjutnya, bagaimana kalau kita tampilkan program masak saja? Baiklah semuanya, sekarang waktunya kita memasak Perkenalkan, tamu kita adalah Nobita Mako Sensei Apa ini? Tolong tunjukkan pada kami cara membuat menu makan malam dan membuat kue-kue Cara membuatnya sih biasa saja Kroket ibu beli di pasar dan karena ada sisa dari makan siang untuk nanti malam ibu potong-potong dan... Ibu, semua tetangga kita menonton siaran ini loh Apa? Seharusnya bila dari tahap ini dong Channel Takeshi, Doraemon, dan Suneo Disingkat jadi TDS Aku akan memberikan informasi seputar video game terbaru untuk kalian semua Dan aku yang akan bernyanyi Dijamin lebih seru dari channelnya Nobita loh Dorami, kalau cuma begini saja, siapapun juga bisa melakukannya Doraemon, aku tidak akan kalah dengan kakak Kalau begitu kita akan bertanding channel siapa yang lebih disukai Nobita, berikutnya ada acara apa lagi? Hmm, apa ya? Oh iya Oh, acara pendidikan ya Bagaimana kalau temanya tentang luar angkasa? Luar angkasa? Belum lama ini, aku baru saja mempelajari ini Bukan, yang aku mau bicarakan hari ini bukan tentang hal seperti itu Hehehe, perting kita sekarang lebih tinggi daripada Dorami Pasti dong Ini kan game baru, pasti semua orang suka Lalu giliranku kapan mulainya? Sabar dulu dong, sebentar lagi Baiklah, sekarang aku akan jelaskan mengenai PR hari ini Langkah pertama adalah Nah, ini baru acara TV yang bermutu Dengan begini, rating acara kita pasti naik drastis Acara TV kok membahas soal-soal PR, mereka curang Betul, betul Rating kita langsung menurun drastis Hmm, kalau begitu ini saja giliranku Semua pasti sudah gak sabar Karena hari ini adalah waktunya untuk konser Super Life Giant Rating acara kita pasti akan melesat Tunggu, 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 apa lagi sih? Bukan, lagumu itu senjata terakhir kami Jadi munculnya belakangan ya Betul, betul Jangan-jangan kalian Sebenarnya gak ingin mendengar nyanyianku sama sekali kan? Berikutnya adalah soal yang ini Ravita, ada tamu Nah, bagaimana? Kalau aku boleh pasang iklan di sini Aku akan bayar sebesar seribu yen Yang benar? Kami tidak pernah mengecewakan pelanggan loh Enggak, si Suka Giliranku untuk tampil di TV-nya kapan? Kamu datang di saat yang tempat Sebelumnya kamu mau main iklan dulu, tidak? Sepertinya menarik Aku mau coba dong Nah, persiapannya sudah selesai Ceritanya kamu mandi dengan sangat nyaman Sambil ceritakan bak yang luas ini Tidak maaf Aku masih suka Main hari ini selesai sampai di sini Aduh, segarnya Enaknya punya bak mandi seluas ini Nobita Rating TV sebelum meningkat tajam Apa kamu bilang? Terlaluan kamu, Sereo Kenapa aku gak boleh nyanyi? Kenapa? Sepertinya itu karena dari tadi Mereka membuat mimik wajah yang aneh-aneh Ayo kamu juga dong Baiklah Buka aku Masih belum cukup Kamu sendiri juga dong Kalau begini terus kita bisa kalah dari Doraemon tau Aku mengerti Lihat itu wajahnya Doraemon Rating TV-nya Nobita sudah melewati kita loh Aku tidak mau kalah Siap ya Satu, dua Wajahnya ngangat Aduh, Dora angin Capek sekali Ratingnya bagaimana? Sepertinya semua orang sudah tidak menyalakan TV lagi Loh, kenapa? Giliran kami tampil kapan? Dari tadi yang muncul wajah kalian terus Aku sudah siap akan nyanyis puasnya nih Enak saja Aku dulu Aku dulu Wajahnya aku tidak bisa kembali Mereka aja dikaku Apa ini? Surat ya? Ponsernya giant Hari yang menyeramkan sudah di depan mata Maaf ya Aku tidak pernah lihat selebaran ini Aku mau di rumah seharian saja Kira-kira giant datang ke sini tidak ya? Perasaanku tidak enak Ini kamera pengganti baju kan? Yoremon kemana ya? Nobita! Gawat! Ah, si suka Aku mau foto dia ah Nobita! Aku dapat gambar bagus loh Si suka Ayo sini masuk Si suka tidak bergerak sama sekali Kenapa? Padahal kan aku hanya ambil gambar saja Bagaimana ini? Aduh, bagaimana? Bagaimana ini? Aduh Ah, si suka tiba-tiba jadi kaku Kamu pakai kamera ini ya? Yoremon Tiba-tiba saja si suka jadi kamu setelah aku pakai foto kamera ini Tenang saja Karena itu memang fungsi dari kamera ini Kamera berhenti instan Jadi ini adalah alat yang digunakan untuk menghentikan apapun yang kita foto Maksud kamu dari yang asli langsung jadi foto di tempat? Ya begitulah Tekan tombol shutternya sekali lagi Semuanya akan kembali Tapi seperti ini saja juga bagus sih Oke, satu Sampai! Aduh Kenapa sih kamu? Tiba-tiba saja Kertas ini cepat lihat Kertas? Itu kan konsernya Giant Itu undangan dari neraka Oh iya Kita ganti dulu kertasnya Oke Ya Lubita, kok tiba-tiba? Aku punya berita gawat loh Tiba-tiba aku dapat selebaran ini Selebaran apa? Selebaran apa? Ini loh diskon ubi bakar Siapa saja juga bisa buat kesalahan kau Sizuka Dan berkat kamera ini Sizuka tidak jadi memberitahukan kita soal konser Giant itu Jadi kita bisa sembunyi sambil konsernya selesai Aku juga bisa santai sambil makan dorayaki Ini benar-benar kamera yang menarik Doraemon jadi kaku Lalu aku ambil Selamat makan Sakit, sakit, sakit Sakit, aduh Keterlaluan Itu bukan alat untuk iseng tau Ya maaf, maaf Sebenarnya ini dipakai untuk menangkap gerakan serangga yang cepat Atau percikan air Atau meneliti benda ketika pecah Pokoknya kecepatan yang tidak bisa ditangkap oleh mata manusia biasa Bukan untuk main-main Misalnya sewaktu bola ini kena pokok Secepatnya langsung kamu foto ya Bolanya sampai jadi begitu Dari sinilah tenaga untuk memantulkan bola itu muncul Ini keren sekali Aku kembalikan ya Jangan Bagaimana sih kamu benar-benar payah Padahal sudah mau jam tiga Tapi belum satu pun yang datang Suneo Aduh gawat Konserku sudah mau mulai Kenapa kamu masih berkeliaran di sini Aku mau kabur Bukan Aku baru mau pergi main Aku malah gak tau kalau ada konser Padahal sudah diumumkan Tapi gak ada yang datang Ya iyalah Sudah pasti Kok aneh ya Dengar ya Sebelum jam tiga Cari dan kumpulkan semuanya di sini Baik Aku akan panggil semua teman-teman sekelas kita Pokoknya aku gak boleh menderita sendirian Aku gak ngomong apa-apa kok Lari sebelum kita tertangkap Hai Nobita kita kawat Konser Jayan dimulai jam tiga sore ini Tidak dengar Tidak dengar Kita kabur ke gunung belakang Iya Selamat datang di konser Jayan Maaf sudah membuat kalian menunggu ya Tidak Tidak kok Tapi Jayan Nobita dan Nora Emon masih belum datang Apa? Jadi Konsernya kita tunda saja dulu ya Sampai Nobita dan Nora Emon datang Gak mau Kita langsung mulai saja sekarang Ini yang sudah kalian tunggu-tunggu Konser tunggal Jayan dimulai Nobita Nobita Kamu sudah siap belum? Iya Aku sudah memanjat sampai puncak nih Kapanpun aku siap Aku mulai ya Asiknya Berhenti 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 Cepat Bagaimana Timingku tepatkan Nobita Oh dia tidak bisa dengar Cepat Cepat Nobita Kamu sudah aman kok Aku jadi malu Nah Sekarang giliranku ya Ngomong-ngomong Konsernya Jayan sudah mulai belum ya Saat ini semua teman-temanku pasti sudah menderita karena konser horror itu Asik Menegangkan sekali Tapi cuma aku sendiri yang senang-senang main di sini Untung saja aku ini robot jadi tidak luka parah Maaf Tiba-tiba aku kepikiran sesuatu Aku jadi depeng begini Oh Ya Joraemon Dengan kamera ini kita bisa menyelamatkan semua teman-teman Loh Lagunya? Kenapa ya? Aneh Sekarang Jayan sudah jadi kaku Teman-teman Kalian bisa pulang Ya 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 Nobita Terima kasih kamu sudah datang menolong Nobita Hari ini kamu penyelamat nyawa kami semua Tidak perlu seperti itu Kita ke rumahku yuk Nanti aku buatkan kue Iya Eh Masa aku ditinggalkan sendirian Tunggu aku Selamat makan Aduh nyamannya Selamat tidur Hah Jayan masih ada di lapangan Hah Banyak sekali coretannya Siapa yang melakukan itu? Apa boleh buat Tekan tombolnya kamu langsung kabur ya Aku pulang duluan Pas aku sendirian Kamu curang Ini kan dari ide kamu Nobita Tapi kan akhirnya kamu bisa makan kuenya sisuka Kamu tadi yang makan dua Aku cuma satu Boebo Loh Mereka sedang apa sih? Apa ini? Jadi begitu Aku mengerti Aku gak akan basah-basi Matinya sekalian Matukan ini Selamat tinggal jendela Setiap kali aku melihat Pemandangan dari jendela ini Kenapa ya Setiap hari selalu saja sama seperti ini Membosakkan Lagi-lagi kamu bermalas-malasan Daripada kamu terus melihat keluar jendela Lebih baik kamu pergi main keluar Atau yang lain Malas-malasan seperti itu tidak bagus tau Bermain dengan yang lain itu juga olahraga Maaf Aku lupa kamu izin sekolah tiga hari Karena hampir terlambat sekolah Kamu ceroboh akhirnya melukai kaki sendiri Jangan sebarangan Aku tidak ceroboh Iya maafkan aku Lagipula aku kan tidak selalu setiap hari bermalas-malasan Iya maaf Aku yang salah Jangan dimasukkan ke hati ya Tidak Pokoknya aku tidak terima Karena kamu pikir aku ini hanya anak pemalas Baiklah Sebagai gantinya aku akan pinjamkan barang yang bagus Ini cocok untuk kamu yang cedera karena ceroboh Sudah aku bilang tadi aku tidak ceroboh Ini Alat pengatur pemandangan jendela Dengan alat ini Pemandangan yang jauh dari rumah sekalipun Bisa dilihat dari jendela Dimanapun tempat yang kita mau pasti bisa Mula-mula kita tentukan dulu lokasinya Lalu arahkan ke jendela Berubah Kamu tahu ini dimana? Ini adalah Tunggu Sepertinya aku pernah lihat Aku tahu Ini jendela kamar si suka Ting-tong Kamu benar Wah Itu si suka Dia sedang bakar ubi Oh iya Si suka Si suka Ada telepon Iya Iya halo Halo si suka Ubi bakarnya enak ya Kok kamu bisa tahu Nobita? Si suka kaget sekali lo Tentu saja dia kaget Berikutnya jendela siapa Kamu tahu tidak? Mana-mana Rumah Sun Neo Ting-tong Itu Sun Neo Aku memang tampan Kenapa ya aku bisa terlahir jadi anak tampan seperti ini? Rambutku juga terlihat halus dan terawat Anak perempuan yang melihatku pasti juga mengakui kalau aku tampan Tapi aneh Seperti ada yang menertawakan Itu memang betul Sudah-sudah Berikutnya Ini jendelanya sempit, kotor dan jelek Cepat sembunyi Aku berhasil Loh kak Padahal tadi aku memanjat jendela kamarku Supaya tidak ketahuan ibu Makanya aku memanjat lewat jendela Aneh Masa salah? Aku gak mungkin salah masuk ke rumahku kan? Apa? Ini rumahnya Nobita Jangan-jangan aku kena demam Nobita Tatimu sudah baik kan belum? Cepat sembuh ya Permisi Jayen pasti bingung sekali Suatu saat nanti kita harus minta maaf Nah sekarang boleh aku mencobanya? Ini silahkan Mula-mula tentukan lokasinya dulu Lalu arahkan ke jendela Nah Ini dimana dan rumah siapa? Aku juga belum pernah lihat Ganti yang lain Berikutnya Berikutnya Taman gaya klasik Iya Taman yang indah sekali Nobita cemilannya Iya bu Eh kita makannya sambil melihat pemandangan taman ini yuk Ayo Makan sambil menikmati pemandangan indah Perasaan pun tenang Iya benar sekali Cemilan hari ini ubi rebus Ubi ya? Kamu tidak suka? Tidak kok bu Aku mau makan di kamar saja Aku juga Kulitnya jangan sampai berserakan Iya Berikutnya kita lihat jendela yang mana lagi ya Doreyaki Bukan Kalau pemandangan dari tempat yang lebih tinggi bagaimana? Boleh juga Ayo Gedung perkantoran Wah Tinggi sekali Wah Mobil-mobilnya kelihatan kecil ya Kita coba yang lebih tinggi lagi yuk Lebih tinggi Wah Ini dimana? Gunung Ini rumah di pegunungan Tingginya Wah Wah Masih ada rumah yang lebih tinggi lagi Baiklah Ayo kita coba kesana saja Di tempat setinggi itu tidak mungkin ada jendela Ada Wah Ini jendela pesawat Keren Wah Lihat disana ada pulau Ada kapal juga Aku jadi ingin melihat daerah selatan Doraemon Boleh juga Laut Kita di atas kapal Indah sekali ya Itu kan Lihat Itu 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 apa Sampai kaget Aku juga Kakemu tidak apa-apa Iya Aman kok Syukurlah Doraemon Berikutnya kita ke daerah utara yuk Oke Kita berangkat Eh Dimana ini ya Ada yang datang Sebaiknya kita pindah saja sebelum dia datang kesini Iya Coba ke Siapa disana Mau apa kamu Maaf Maaf Aku Kesini ingin bertemu dengan Momoya Kamu bilang Momoya Kamu sudah janji belum Sayang sekali Momoya sedang pergi keluar Begitu ya Sepertinya aku tahu siapa kamu Kamu Hideki dari klub baseball kan Aku sering dengar kamu dari adik klasku Kamu terkenal paling lemah Iya kak Aku juga ingin kuat seperti kakak Aku juga ingin menjadi orang yang bisa diandalkan dalam tim Kamu ini mimpi kok di siang bolo Sekuat apapun kamu berusaha Itu pasti akan sia-sia Anak seperti kamu paling akan menjadi bahan lelucon saja Sudah cepat pulang sana Kita pindah saja Iya Kita sudah sampai di utara Wah sedang turun salju Kalau di daerah utara sekarang memang sudah waktunya Anak seperti kamu paling akan menjadi bahan lelucon saja Sudah cepat pulang sana Pemuda yang tadi itu Maksudku pemuda yang bernama Hideki itu Kenapa? Setelah ini apa yang akan dilakukannya ya? Kamu mencemaskan dia ya? Boleh tidak kalau kita lihat tempat tadi sekali lagi? Tentu saja Kalau kamu putar meter ini ke kiri Nanti kamu akan kembali ke tempat semula Terlalu jauh Ini dia Tidak ada siapa-siapa Dia berdiri di depan jendela kamar kita Biarkan saja Kalau dari luar tidak akan kelihatan perbedaannya Kelihatannya seperti ada sesuatu yang sedang dia sesali Ada apa ya? Momoya Aku yakin kakakmu pasti tidak akan bilang kalau aku datang Tapi bagaimanapun juga aku ingin bertemu Ada hal penting yang ingin aku bicarakan denganmu Tapi sayang sekali Aku Aku akan membantu pamanku bekerja di pabrik Karena itu aku harus segera pindah ke Tokyo Dengan hidup di kota mungkin aku bisa lebih baik Makanya Hari ini aku ingin sekali bertemu denganmu Mungkin memang aku tidak bisa bertemu denganmu Tapi Sebelum kita berpisah Selama ini aku tidak pernah bilang Kalau Aku Aku suka padamu Kalau kita berpisah aku tidak akan pernah melupakanmu Ya tidak akan pernah bisa Makanya Aku harap Kamu juga sesekali mungkin bisa Mengingat tentang diriku Itu saja cukup Aku dimanapun aku tinggal Aku selalu berdoa supaya kamu bahagia Semoga kita bertemu lagi Tapi Aku malah semakin kepikiran Ada caranya tidak ya Supaya Momoya bisa tahu yang sebenarnya Bagaimana kalau kita langsung ke sana saja Lebih baik daripada nonton di jendela kan Benar Benar Ayo kita pergi Dingin Sangat Rumah itu ya Ayo kesana Itu jendelanya ya Disini tidak salah lagi Iya benar Persis seperti yang kita lihat Tapi belum ada orang di rumah ya Aku pulang Kakak Ini paketnya sudah aku ambilkan Kamu lama sekali Hah Kakak bilang lama Kalau begitu lain kali jangan minta tolong padaku lagi ya Iya iya maaf Ada yang datang kak Tidak tuh Tidak ada seorang pun Tidak ada Kok aneh ya Permisi Tunggu Jangan Lebih baik dia dengar pesannya langsung tanpa perantara Bagaimana caranya Momoya Aku yakin kakakmu pasti tidak akan bilang kalau aku datang Tapi bagaimanapun juga aku ingin bertemu Ada hal penting yang ingin aku bicarakan denganmu Tapi sayang sekali Siapa ya? Hideki Aku Aku akan membantu pamanku bekerja di pabrik Karena itu aku harus segera pindah ke Tokyo Dengan hidup di kota mungkin aku bisa lebih baik Makanya Hari ini aku ingin sekali bertemu denganmu Aku putarkan video yang terekam sewaktu Hideki bicara sendiri Praktis juga ya Mungkin memang aku tidak bisa bertemu denganmu Tapi Sebelum kita berpisah Selama ini aku tidak pernah bilang Kalau Aku Aku suka padamu Walau kita berpisah aku tidak akan pernah melupakanmu Ya Tidak akan pernah bisa Makanya Aku harap Kamu juga sesekali mungkin bisa Mengingat tentang diriku Itu saja cukup Aku Dimanapun aku tinggal Aku selalu berdoa supaya kamu bahagia Semoga kita bertemu lagi Jaga kesehatanmu Selamat tinggal Hideki Tunggu Hideki Tidak jahat Jangan jahat Kenapa tadi kakak milah tidak ada yang datang Sakit, 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 sakit Kekamu kakak tidak milah Kenapa Memang benar kok tidak ada yang datang Hideki Dia akan bina ke Tokyo Hah Lalu memangnya kenapa Biarkan saja Hah Kamu Tidak mungkin Masa kamu suka dengan anak yang selama 3 tahun jadi bulan-bulanan di sekolah Kakak jahat Kakak tidak tahu kalau Hiding itu orang yang selalu berusaha keras Kakak tidak tahu Biar dia melakukan apapun demi bisa melihat kata bertanding Tidak mungkin Sampai Terima kasih Sampai jumpa. 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 Jendela kereta yang ada di depan Hideki saat ini. Tuh kan, ternyata kamu sendiri juga tidak tega membiarkannya. Biasa saja. Hideki! Hideki! Semangat! Ayo, semangat! Semangat! Kamu tenang saja. Kita pasti bertemu lagi. Aku juga akan berusaha sebuah tenaga. Hideki, aku janji. Ini akan berokakamu! Terima kasih telah menonton! Anak laki-laki Nobita kabur dari rumah. Nobita, kalau sudah belajar kita mancing ya. Tiba-tiba aku ngantuk lagi. Nobita, cepat duduk di sebelah sana. Ada apa? Cepat duduk di sebelah sana. Sebelumnya ayat tidak pernah mau bilang seperti ini. Karena ayah paling tidak suka kalau harus begini. Kalau begitu jangan bilang dong. Tapi sekarang ayah harus melakukan ini. Setiap hari kamu malas-malasan terus. Apa kamu tidak pernah berpikir bagaimana masa depanmu nanti? Kalau begini terus kamu tidak akan pernah dewasa. Dan masa depanmu nanti akan sangat suram. Nantinya kamu tidak akan bisa hidup bahagia. Mengerti tidak? Kamu bisa ada di klas terbawah masyarakat kita. Kalau kamu tidak punya semangat. Ayah seharusnya tidak boleh bilang begitu. Setelah ini ibu akan bicara dengan ayah. Keterlaluan. Walaupun yang bilang itu ayah. Tapi kata-kata saya sangat enggak. Sudah-sudah. Ayah seperti itu kan demi kamu. Wah. Ayah sudah tidak sayang sama aku lagi. Tidak benar. Benar. Kalau sayang ayah tidak akan bicara seperti itu. Aku mengerti. Lebih baik. Aku pergi saja dari rumah. Tunggu dulu Nobita. Halo Papa. Papa. Ini aku. Nobisuke. Dia adalah anakmu loh Nobita. Anakku. Aku ingat. Karena mau ketemu Papa. Makanya aku datang dari masa depan. Tenangnya usah ketemu. Ya. Aku senang sekali loh. Ini benar-benar aneh. Ngomong-ngomong. Kenapa tiba-tiba kamu kesini? Aku kabur dari rumah. Kabur. Benar. Itu karena Papa jahat. Papa ini orangnya bawel. Setiap hari kerjanya cuma marah-marah. Kalau begini terus kamu tidak akan pernah dewasa. Masa Papa bilang begitu? Iya. Aku mengerti kok. Ternyata dari zaman ke zaman. Yang namanya orang tua itu sama saja ya. Bicara apa sih? Ayah Nobisuke itu kan ya kamu sendiri. Eh. Tunggu dulu ya. Kalau sudah besar nanti. Aku tidak akan pernah jadi orang tua yang cerewet. Aku sudah berniat. Aku akan jadi ayah yang baik dan penuh pengertian. Lalu aku juga akan memberikan uang jajan yang banyak. Aku sudah niat dan bersumpah dari sekarang. Dia bercanda. Cita-cita dan kenyataan itu tidak selalu bisa bersatu loh Nobita. Terserah lah. Tapi sebelum orang tuamu khawatir, pulang sana. Aku tidak mau. Jadi kamu lebih suka melawan orang tuamu ini ya? Oh, jadi mau berkelahi nih. Aduh, cukup. Aku menyerah. Jadi aku baru tetap di sini kan? Terserah kamu deh. Asik. Maaf kalau aku merepotkan ya pak. Kenapa malah jadi seperti ini? Ya, kalau sudah bosan juga nanti dia pulang. Wah. Isinya komik semua. Ternyata papa bohong kan? Padahal papa pernah bilang padaku, waktu papa masih SD, dia ada hari tanpa belajar. Aku tidak bohong kok. Sekarang saja aku baru mau belajar. Aduh, aduh. Papa juga bilang kalau di kelas selalu ranking satu. Benar tidak? Itu benar kok. Ini apa? Jangan dong, si diberikan. Begini ya, sebaiknya kamu pulang saja sekarang. Mengerti kan? Aku mau keluar dulu. Kamu kenapa ingin keluar sih? Aku kan mau lihat-lihat zaman kuno ini pak. Benar-benar deh. Masa iya anakku nanti seperti ini sih? Ya maaf, tapi itu kenyataannya. Eh, Nobita. Sisuka. Ini kan mama waktu masih SD. Shhh, jangan bicara macam-macam. Dia siapa, Nobita? Ini adalah sepupuku. Hah? Begitu ya? Wah, cantik sekali. Ih deh, aku biasa saja kok. Ternyata kalau soal pasangan, papa memang jago memilih. Tapi sayangnya gadis yang cantik ini nantinya akan jadi ibu-ibu yang bawel juga loh. Apa kamu bilang? Serius? Masa sih? Jahat. Nobita juga sama. Hah, seberat. Sisuka. Tunggu dong. Kan aku sudah bilang, jangan bicara yang tidak perlu. Hei, Nobita. Kebetulan sekali. Kita main baseball yuk. Oh iya benar. Papa jago main baseball, kan? Wah, tapi hari ini aku sedang malam. Apa? Padahal kamu yang paling bayar. Tak dikara sobong. Sekarang malam berani siap malam. Hati-hati-hati. Hati-hati. Hati-hati. Jangan ganggu papaku. Papa? Apa-apa ini? Nobita juga. Aduh. Wah, dia kuat sekali. Wah, padahal kamu badannya kecil. Tapi tenagamu kuat juga ya. Kamu kumaafkan. Ya. Bagaimana kalau kamu ikut main sebagai gantinya Nobita? Aduh. Aku suka main baseball. Aku suka punya anggota yang hebat. Loh, Nobisuke-nya kemana? Sedang diajak Jayan dan Sunio main baseball. Oh, begitu. Sebenarnya, aku khawatir sama kamu yang di masa depan. Kalau begitu, kita lihat keadaan di masa depan yuk. Boleh juga. Aku mau meneseti diriku di masa depan. Supaya aku tidak jadi orang tua yang menyebalkan. Kayu. Kok pintu keluarnya di toilet umum seperti ini? Apa tidak bisa diperbaiki? Apa boleh buat? Karena pintu keluarnya menyesuaikan dengan posisi rumah di zaman kamu. Lalu rumah kamu di zaman ini ada di... Ah, itu dia. Ada tidak ya? Aku di masa depan. Ada yang datang. Siapa itu? Sedang apa di sana? Doraemon, itu kamu. Jangan-jangan. Kamu udah hadiriku di masa depan. Iya, iya. Kamu datang juga. Aku di masa lalu. Untuk kita bisa ketemu. Lagi-lagi aku merasa aneh sendiri. Begitu ya. Jadi Nobisuke sampai pergi ke zaman itu. Nanti kalau dia pulang, sebaiknya jangan dimarahi lagi. Apa kamu tidak terlalu keras dengan Nobisuke? Bagaimana ya? Selama ini aku selalu berusaha untuk tidak bersikap keras kepadanya. Tapi lama-lama dia malah jadi egois. Mungkin kamu harus lebih pengertian. Dia itu sangat tidak suka belajar. Tiap hari hanya baca komik melulu. Mirip seperti kamu dulu, El. Kita juga. Kita juga dari dulu tidak suka belajar, kan? Sekarang aku mulai menyesali semua hal itu. Ah, benar begitu? Iya. Dan sekarang waktu yang dulu dipakai buat malas-malasan tidak bisa kembali lagi, kan? Makanya aku tidak mau Nobisuke nanti kesulitan. Gara-gara waktu muda dia malas-malasan. Oh, jadi begitu ya. Memang sih. Dulu aku sempat benci sama ayah karena dimarahi seperti itu. Tapi sekarang aku sangat mengerti makna beban yang ditanggung seorang ayah. Kalau sudah jadi orang tua, kamu pasti mengerti. Aku baru mengerti sekarang. Ternyata jadi orang tua itu memang tidak mudah, ya? Hai, selamat datang, Papa. Selamat datang apanya? Sekarang sebaiknya kamu cepat pulang ke masa depan. Tidak mau, ah. Coba dengar dulu ceritaku, Pak. Tim baseball yang aku bela tadi, akhirnya kami menang telak, loh. Ya, baguslah. Dan aku dipinjami banyak sekali komik oleh Giant. Lihat, nih. Dipinjami apanya? Sebenarnya semua komik ini punya aku tahu. Giant itu kalau sudah pinjam barang orang, dia tidak pernah mengembalikannya. Ternyata zaman ini lebih menyenangkan. Besok enaknya main kemana lagi, ya? Besok? Tidak boleh! Apa? Kalian berdua jangan bertengkar. Oh, iya. Aku mau pergi sebentar, ya. Doraemon, aku mau ikut. Jangan tinggalkan aku. Papa, papa. Ngomong-ngomong aku sudah lapar, nih. Aku mau makan di sini, dong. Menjamu tamu yang datang itu termasuk tata kerama, kan? Setiap hari, mama yang selalu mengingatkan aku soal itu. Ah, minumnya aku mau jus, ya. Liti! Tidak ada sikap-sikap kegoy seperti ini. Padahal-sikap kegoy seperti aku, dong. Aku tidak mau. Halo, papa. Papa? Ini adalah anaknya Nobisuke dari masa depan. Jadi kamu adalah anakku? Papa ini tegas sekali, sih. Orangnya kaku, sifatnya kuno, suka marah dan menyuruhku belajar terus. Makanya aku tidak akan pernah dewasa. Pokoknya setiap hari kerewat sekali. Ternyata masih sama saja. Jadi, apa benar waktu masih SD, papa selalu ranking satu? Ternyata kalau sudah dewasa, kita semua sama saja. Rupita, jangan tertawa seperti itu, dong. Sebelum mereka melakukannya, kan semua berawan dari kamu sendiri juga. Iya, itu benar juga, sih. Sampai jumpa.